Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin hadiru jamu'atari ku'akmaliyah rahimah kumullah pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah atas lipat rahmat, taufik, dan hidayahnya Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenalkan oleh Allah bisa berkumpul bersama di majelis ini harapan kita bersama mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama, kitab yang kita pelajari bersama dijadikan oleh Allah kitab yang membawa beberapa keberkahan rumah salakat, rabbi, diniwa, dunia, wa'akhirah salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, terjurahkan kepada jurnungan Nabi kita Muhammad SAW harapan kita bersama mudah-mudahan melalui istiqomah kita mengikuti pengajian dari ku'akmaliyah bisa menjadikan sahabat yang kita diakui sebagai umat Muhammad bisa mendapatkan sahabat hati yang mengkiamat hadirin rohimah kemullah orang ngaji itu terutama ngaji ilmu-ilmu asrur ilmu khidmah atau ilmu tauhid atau ilmu kemarifatan senjata yang dipakai dalam pengajian itu bukan kecerdasan bukan kepintaran bukan bekal banyaknya kitab atau banyaknya guru tapi di dalam mempelajari ilmu tauhid ilmu khidmah atau ilmu-ilmu asrur itu yang dituntut adalah pengabdian yang dibarengi dengan istiqomah pengabdian yang tertinggi adalah pengabdian yang disampaikan oleh Syaitina Ali Karamawu Wajah Anna Abduman Alamani Harfan Al-Kharfaini saya telah menjadi buddhanya seseorang yang pernah mengajari saya sehuluf atau dua huluf ilmu jika orang tersebut yang pernah mengajari satu huluf dua huluf ilmu itu dengan menjadikan saya buddha maka silahkan saya dijadikan sebagai buddha jika orang tersebut ingin memerdekakan saya silahkan untuk memperdekakan saya keteguhan Syaitina Ali menganggap burunya adalah syaitnya dia adalah buddhanya sehingga Rasulullah s.a.w. mengatakan Anna Madinatul Ilmi Wa Ali Babuha saya adalah kotanya ilmu sedangkan Ali adalah pintunya Barang siapa kepingin masuk kota maka harus melalui pintu pintu itu adalah ada di dalam Syaitina Ali itu pengabdian yang paling tinggi menganggap gurunya sebagai syaitnya oleh karena itulah di dalam ketori kohan ketika kita berbaikan di landasi di alasi kait kafan itu maksudnya kedudukan murid terhadap guru itu kayak mait yang di atas kait kafan setelah kita melakukan pengabdian yang sempurna yang kira-kira kita mampu apa-apa misalkan di talim ini saya punya kemampuan kebersihan ya silakan yang menyambu mudah-mudahan menyambu ini menjadi pengabdian yang sempurna saya punya keahlian beda kelistrikan ya silakan abdikan beda kelistrikanmu mudah-mudahan jadi pengabdian yang sempurna saya punya baga tukang ya silakan abdikanlah tukangmu sehingga menjadi pengabdian yang sempurna apapun yang ada disini ini bisa dijadikan sarana untuk pengabdian terhadap Allah SWT melalui jalan yang namanya Toriqa Akmaliyah jangan sampai kita jadi orang yang tumpul itu orang yang gak buka jadi yang mengabdian itu kita harus sama oh yang punya rezeki berlimpahnya silakan mengabdilah kepada Toriqa Akmaliyah dengan rezeki yang dimiliki yang anggur jadi gak ada istilah orang tidak mengabdian mengabdian semuanya itu bisa mengabdian abadah kira-kira yang syukur kalau punya kenangan kenangan tersendiri kita ngaji bertahun-tahun di Majelis Talib Akmaliyah ini kita punya kenangan apa kira-kira seandainya kita mati kenangan itu masih ada itu yang perlu dipikir-pikir seandainya kita sudah gak di Majelis Talib ini diambil tapi masih ada kenangan-kenangan yang kira-kira digunakan dan apa kira-kira itu namanya pengabdian pengabdian dan setelah itu dibarengi dengan isti koma isti koma itu teguh pendirian mau hujan mau enggak tetap berjalan tapi kalau orang-orang yang gak isti koma ada hujan sudah ketakutan kenapa? karena dia gak ngerti khidmah yang terdapat di dalam hujan itu padahal hujan itu akan menyongsong orang-orang dari isti koma setiap tetesan air hujan ini dibawa oleh malaikat maka dikatakan hujan itu merupakan turunnya rahmat Allah justru dengan turunnya hujan itu disitu ada termasuk waktu yang mus tajam yaitu ketika turunnya hujan itu itu bagian dari waktu yang mus tajam untuk berdoa bagi orang yang mengerti ketika hujan itu dia berdoa melalui tetesan air hujan sehingga tetesan air yang di kepalanya itu tidak menjadikan yang menyakit tapi menjadikan rahmatnya Allah setiap tetesan air hujan dia berdoa karena bagian dari waktu yang mus tajam adalah turunnya hujan tapi bagi orang-orang yang cemen orang-orang yang memang pendek pemikirannya dia takut nanti jangan-jangan pilknya tambah nanti jangan-jangan demam sayangnya motor baru dicuci hujan gitu ya ya sama Allah nanti sampai sepanjang masa motor mu itu aja gak digantikan Allah kenapa? karena motornya gak diaktikan kepada Allah motornya gak diaktikan ke jalan Allah padahal ketika kita bawa mobil atau motor ketika hujan itu kita berdoa merengi turunnya rahmat Allah insya Allah kita diingkati yang lebih baik tapi orang itu kan gak ngerti maksudnya dikiranya hujan itu merupakan seksaan hujan itu suatu halangan padahal hujan itu diturunkan oleh Allah menyongsong turunnya rahmat Allah tapi bagian yang ngerti itu tetap disayang itu nyuji aja 25 ribu kalau 5 ribu itu beli rokok juga korang dibeli rahmatnya Allah gak ada apa-apa hanya jadi orang itu memang oleh Allah hatinya gak dibuka dia serba sempit apapun yang dilakukan itu sempit pikirannya itu sempit bagi orang yang ada istiqomah hujan rumal alhamdulillah alhamdulillah gak alangan istiqomah tegur pendirian lurus pendirian lurus niatnya lurus tingkatnya maka bisa jadi orang-orang yang ngajinya sudah lama ini kalah sama orang-orang yang baru yang mali istiqomah karena lama tapi gak istiqomah kadang-kadang kalah sama hujan kadang-kadang kalah sama tamu kadang-kadang kalah sama sempurannya kalau gak ngaji apa kalah sempurannya itu sempur enggak juga kalau kita nunggu hilangnya penyakit kita ngikuti ngaji ngaji ngikuti hilangnya penyakit ya kita gak ngaji ngaji karena usia kita bertambah penyakitnya bertambah kesibukannya bertambah dunia itu tarik menarik orang punya mobil satu pengen dua dua pengen tiga tiga pengen empat kalau bisa mobil sedunia dibeli dia gak akan buah sebelum mati istiqomah kenapa istiqomah istiqomah itu ibaratnya kita itu memasang pipa yang panjang yang pipa itu gak boleh putus karena disana karena disana ada air kehidupan sejati yang siap untuk dialirkan Allah Allah subhanahu Allah berfirman Allah istiqomah mereka beristikomah lurus gak putus-putus alat alat toriko di atas toriko makani saya akan minumi akan kehujani mereka air yang berlipah ruah hari tafsir mengatakan rezeki yang berlipah ruah atau air kehidupan sejati air yang akan menghidupkan hati yang mati air yang akan menyuburkan bumi yang kesan rezeki kita kesan disirap air itu jadi lancar rezeki kita yang kerdil disirap oleh air malu menjadi ibarat tanaman gak kerdil lagi karena air itu adalah air kehidupan menurut kurban kalau bibah kita dipasang tapi bibah kita diputus istiqomah gak putus tapi bibah kita ini putus bukan airnya yang disalahkan kalau guru-guru kita pasti mendoakan muridnya menjadi murid-murid yang sukses guru-guru kita pasti mendoakan murid-muridnya semoga menjadi murid-murid yang ada istiqomah gak ada guru-muridnya tinggal murid itu memasang pipahnya itu putus-putus apa ada yang gak putus tapi sabungannya kurang ngepas bautnya itu udah berkarat tiap hari yang masuk tapi ya tetap datang udah gantuk tidur tiba ya nyambung tapi bautnya itu kurang ngepas baru duduk ke tiduran ya ada yang hatinya jasadnya disini hatinya disana ya macam-macam kurang kurang olehnya menghadap kepada apa yang ditujuh jadi pipah tersebut sebenarnya gak boleh putus sampai yang ada mengatakan yang berani ngomong sampai orang yang ngaji tiga kali pertemuan gak ngikuti buhajian dalam tariko itu ya itu udah banyak air yang kebuang udah banyak air yang kebuang jadi ya tinggal pipah kita di dalam tariko akmalia ini pipahnya itu putus-putus apa nyambuk karena pipah pipah itu gak boleh putus-putus makanya sampai dikatakan air mengalir sampai jauh ngalir dari Nabi Khidir ada air mengalir kepada Rasulullah Rasulullah kepada Syedina Ali Syedina Ali Baca Hasid Syed Hasan Hasiddi Syed Mutom Syed Abdul Muti Syed Umar Syed Ahmad Syed Abdul Qadri Al-Jelani Sampai Syekhol Syekh Muhammad Syed Syekh Syekh Syed Syed Fudin ngalir kepada saya saya itu hanya pipah juga mungkin kalau saya dulu ngajinya yang istiqamah ya sama dengan kita berguru sama guru yang pipahnya putus makanya saya dulu kalau ngaji itu tempat aja bukan seneng selatan berhati tempat itu pun saya gak benar-benar ngaji itu pokoknya tempat saya itu dan pengajian mengikuti itu sudah bisa tiga kali kalau kita berguru sama orang yang gak istiqamah ya ibaratnya air itu putus air yang ngalir tapi sambungannya terlalu jauh butuh satu galor satu batang berapa meter satu batang lima meter akhirnya ngalir gak ikut ngaji satu kali putus kira-kira 6 meter batangan pipa 6 meter kalau airnya gede masih kena kalau ada kotnya juga jadi kalau gak ada pipanya ya masukkan kot terus baru ditampung lagi karena pipa itu sudah susah dicari berarti kita harus sekali baru dimasukkan ke pipa nah ngaji kelakali putus lagi pipanya itu akhirnya pipa itu tidak bisa mendapatkan aliran air dengan sempurna kalau sudah kita gak bisa mendapatkan aliran lain dengan sempurna ya kita gak bisa namanya mendapatkan ma'an hudakoh kita gak bisa mendapati akhir kehidupan sejati lahir kehidupan sejati itu kalau ngalir kepada rezeki kita rezeki kita akan menjadi barukan ngalir kepada ilmu ilmu kita akan menjadi man fa'an ngalir sama istri istri kita akan menjadi istri yang anak akan menjadi anak air itu terus ingat jisim manusia itu isinya hanya air kulit itu air air yang mengkristal rambut itu juga air air yang mengkristal kan semuanya dari setetes air yang ina makanya kita butuh air kehidupan itu hanya ada di dalam toriko toriko itu bisa jalan bisa jadi harus isti koma kalau kita gak isti koma ya tadi pipanya mutus bukan airnya gak ada tapi pipanya mutus sehingga kita gak bisa menampung air dengan sempur kebutuhan kita banyak butuh airnya itu banyak tapi dapatnya kecil ibagi bagi maka setiap guru toriko pasti mengajurkan muridnya satu harus punya pengabdian yang sempurnya yang kedua isti koma kalau gak isti koma susah ulit itu isti koma diem jadi kepompong walaupun ada apapun dia gak berontak dia sempurna jadi kubu-kubu ya itu yang penting isti koma ya sudah saya ceritakan dulu ada santri hanya dikasih bintang torenom saja karena yakin sama gurunya dan gak mungkin guru saya itu membawahkan saya dan dia isti koma mengamalkan begitu saja itu bisa jadi mustajar padahal sebenarnya hanya bahasa lelucon tapi karena yakin itu jadi jadi kita ditutup disini koma kun toliban isti koma tan walata kun toliban karoma jadilah kamu orang yang isti koma dan janganlah kamu orang yang mencari karoma karoma makanya apa saja yang dibebankan oleh guru saya itu saya lakukan walaupun saya kayak apa ada tigir sabtu ya tigir sabtu ya tetap saja saya berdikir walaupun tiga berlinter empat berlinter orang ya biar mudah-mudahan empat berlinter tapi airnya besar puas kurangnya banyak airnya hanya secanggir kemudian empat orang yang tigir mudah-mudahan airnya itu air yang besar galonan bisa disimpan sampai mati ya tetap saja walaupun empat orang tiga orang yang tigir sabtu itu tetap saja air itu tetap ngalir malam minggu ini air itu juga ngalir tiap orang harus siap-siap penampung air itu itu pipanya dari airnya sumbernya dari nabi hidir ke nabi muhammad ke sayyidin ahli ke sayyid hasan asikdi sayyid mudhafar sayyid abdul mudhi sayyid umar sayyid rahmat sayyid mudhi abdul gadar jelani terus kita akan menjadi pipa kita nah nanti generasi setelah kita ya pipa juga yang gak istiqomah haji itu sama dengan tidak memasak pipa kehilangan satu pipa gak ngaji dua kali kehilangan dua pipa gak ngaji empat kali kehilangan tiga pipa makanya kalau sudah lama gak ngaji ya sudah plus memang sudah gak ibaratnya tanaman sudah mati sudah gak di airi maka semua kejar semua kejar memang gak terasa kita tuh sholat 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 subuh aja gak jamah sekali aja besok akan ketagihan gak jamah padahal kita telah kehilangan berapa kita gak mengikut sholat subuh itu kehilangan berapa cahaya warin ketika kita satu kali gak ikut sholat subuh gak ikut beri subuh itu kita telah kehilangan banyak cahaya kehilangan satu pipa besok satu pipa satu pipa istiqomah seluruh ulama-ulama yang sukses para awliya Allah itu isyam ya istiqomah ya abih khanifah al-khanafi penutup walis 9 luar negeri itu dia istiqomah di dalam perubumi itu wiret istiqomah di dalam perubumi itu selama lima tahun gak keluar dari perubumi Riyadah kita ini gak keluar dari mana dari rumah keluar mobil disiapkan silahkan mobil pakai itu majelis kamu gak punya motor yang saya siapkan kasih motor oleh Allah sudah disiapkan semuanya itu sudah disiapkan ya tinggal kita menggunakan dengan baik doa kita itu sama Allah sudah disiapkan ada doa-doa yang akan dikaburkan oleh Allah kamu harus melalui baru kamu harus mengikuti jasa surah fagia baru dikaburkan oleh acara semuanya sudah disiapkan nah tinggal kita ini bagaimana cara mengambilnya harapannya semakin kita lama mengaji semakin problem hidup kita semakin terah nasi bukan gak ada problem orang haji orang haji mesti ada problem setidaknya ketika problem itu terjadi kita bisa dapat solusi masalah terhadap tempat masuk yang benar tempat keluar yang benar jadi kita mengaji itu bukan gak ada masalah tapi insyaallah dengan kita mengaji itu seluruh masalah akan ditutaskan oleh Allah melalui air-air yang sudah kita siapkan melalui cahaya-cahaya yang sudah kita siapkan insyaallah dengan air dan cahaya sebagai senjata apapun yang akan menjadi rintangan itu insyaallah akan terberantas maka ya mulai belajar koreksi diri wasa itu ngaji tiap mali bertahun-tahun kok kehidupan saya gak berubah di cek kembali apakah pengabdianya sudah sempurna atau setengah sempurna apakah istiqomahnya juga di cek kembali bisa juga itu sempurna tapi sangkan sama gurunya itu jelek itu juga jadi karat ibaratnya bimahnya nyambung tapi berkarat bocor termasuk bagian dari bocornya pipa itu orang itu tidak bisa menjaga atau melindungi kehormatan gurunya nah itu itu sekedar wasiat dan mudah dengan wasiat ini kita semua jadi ahli istiqomah kalau suruh bersedilah ahli jadi buddha berat mengaktilah dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing semuanya itu mengakti menciptakan manusia dan jen kecuali untuk mengakti kepadaku wallah alam besok dan kecuali kecuali kecuali